Korban longsor di Kupang, Togok, Salau, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat minggu malam akhirnya ditemukan. Kondisi medan pencarian setelah memasuki hari kelima pencarian cukup menyuruhkan tim gabungan. Karena banyaknya kenangan air dan lumpur di tempat reruntuhan bangunan yang terseret longsor ke dalam jurang sedam 30 meter. Tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, TNI, Polri, dan Relawan langsung mengevokasi korban. Korban bernama Ujang Rastaman, warga Kampung, Pemalayan, Salau, Kabupaten Tasikmalaya. Korban jatuh terseret longsor ke dalam jurang sedam 30 meter bersama 4 bangunan lainnya. Bangunan yang terseret longsor yaitu 2 rumah tinggal, rumah makan dan apotek, serta 2 unit kendaraan roda 4 dan 1 unit roda 2. Jaset korban langsung disemayamkan di masjid terdekat, kemudian selanjutnya akan dikuburkan di pemakaman kampung setempat. Kebetulan disitu yang tidak disengaja sama dengan warga, menyiram-nyiram gitu, ternyata dilihat ada mayat gitu. Ya, ini adalah kelihatan mayat, akhirnya kita gali-gali terus. Kita lanjut untuk memaksikan masyarakat yang ada di sana, karena akan tidak ada kondisian yang ada di sana. Sementara itu 13 rumah warga yang berada sangat dekat dengan tempat kejadian longsor dinyatakan dalam kondisi rawan. Warga disarankan untuk mengungsi agar tidak terdampak jika ada longsor susulan. Mengingat musim hujan baru memasuki puncaknya. Demikian laporan tim Liputan Topik.